Pak, Bu, Bu, Pak, tahu enggak betapa perjalanan saya capek sampai ke sini? Saya dari Makassar, naik mobil ke Pindrang, karena acara saya tadi pagi di kantor Bupati Pindrang. Naik mobil lagi ke Pare-Pare, naik mobil lagi ke sini, berjam-jam baru sampai. Kenapa saya paksakan datang ke sini? Karena saya menghormati undangan Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong harga itu perasaanku. Kalau saya cerama, simpeng itu HP ucil. Serius, jangan ketawa, serius kayaknya. Jangan mau kusir langsung. Kalau kusir langsung, nanti ada kesalahan ngomong saya, viral lagi. Kita mau dengar cerama, Ustadz, kalau pulang, gampang. Gimana caranya? Buka ke YouTube. Tulis Das At Latif. Cerama Isra Birat Wajo. Eh, keluar mini di sini. Kalau kau rekam sendiri, gambarnya tidak bagus, karena HPmu sudah kabir. Nonton mah kau? Sudah itu kau nonton? Jangan lupa, like and share. Jelas ya? Simpan HP. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikat tabu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Pak Bupati mohon izin. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga. Ada semua dosa tak? Lalu kenapa orang masuk surga Ustaz? Ketika ditimbang dosanya dengan kebaikannya. Amalak madecena, siba amalak majak. Itimbangi ternyata matanai amalak madecena daripada dosa-dosana. Namun selisihnya 0,1%. Jadi ketika Bapak ditimbang pahalanya, lebih banyak pahala. Mega dosana tapi mega piamalaknya. Eh, lebih masuk ke surga. Sekarang pahala Bapak-Bapak kita itu. Siapa yang tahajud tadi malam? Tidak ada. Siapa yang puasa Senin Kamis kemarin? Tidak ada. Siapa yang haji tiap tahun? Tidak ada. Siapa yang baru pulang unroh? Tidak ada. Lalu kalau itu jika pahalamu, mau masuk surga, dia tidak ada. Maka ketika kumpul seperti ini, kasih banyak amalmu dengan bersalawat. Tadi adik-adik remaja kita berhapsi salawat. Tapi lebih banyak yang sibuk buat video. Maka saya mau ajak ke salawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya perempuan daripada laki-laki. Bisa? Bapak-bapak diam, kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo ibu, jangan mau kalah sama suami. Salawat, ikut sama saya ibu. Ayo. Ayo, yang di atas. Yang di atas, ayo. Ala toha. Yang di atas, yuk. Salatullah. Salatullah. Ala yasin. Milenya 7,9. Ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak. Ayo pak, ajak tanpa kasih riki. Ayo, ayo. Ayo, kasih keluar suaranya pak. Yuk. Salatullah. Salatullah. Ala toha. Asturilah. Salatullah. Ala yasin. Asturilah. Nilainya 10,5. Eh, mau-mau, saya yuri. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Teristimewa Pak Bupati, Bapak Dr. Haji Amran. Yang saya hormati. Dan seluruh aparat sipil, polisi, tentara yang hadir di tempat ini. Anggota DPR yang hadir di tempat ini. Saya mohon maaf, tidak sebut satu-satu. Samping karena keterbasasan waktu. Juga karena saya tidak tahu nama taas. Nah. Dalam Islam, ada dua nama taun yang aneh-aneh. Kenapa aneh? Lelai. Satu, tahun gajah. As-sojaji nanabita. Yang kedua, tahun duka cita. Mam-mirajak nanabita. Kalau maulid digambarkan dalam lagu. Pada saman dahulu kalah. Pada saman jahiliah. Lahirlah seorang rasul. Yang terakhir dan mulia. Itu maulid. Kalau isra mirat, lagunya apa? 27 rajab Nabi Muhammad diisrakan. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Itu lagunya ibu-ibu zaman dulu. Dulu. Ada dakwah di dalamnya. Ada sejarah. Ditanya tanggal berapa? Isra mirat. 27 rajab. 27 rajab. Dari mana? Masjidil haram ke masjidil aqsa. Itu lagu dulu. Dulu. Ibu-ibu. Dulu. Tidak ada majelis talimnya. Dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Putar ke kiri. Putarlah ke kanan. Ke kanan. Eh, dong. Ada Tommy itu majelis talim. Senam-senam. Eh, majelis talim beda. Tiap bulan ikut pengajian. Baju seragamnya bagus. Tapi dia senam di depannya lakinya orang. Satu. Dua. Bapak-bapak di belakang. Tiga. Nama solang. Ini ibu-ibu sekarang. Kalau ibu-ibu dulu kan bagus lagu-lagunya. Nah, kenapa di sebuah tahun dukacita yang memirajai? Maka ada yang saya tahu. Apa bahasa bukisnya dukacita? Mesi nyawanan abita. Kenapa? Karena ada dua orang yang mencintai dan dicintai Nabi. Meninggal pada tahun yang sama. Meninggal Siti Hadija. Mesi jawanan abita. Sampai Nabi bersabda. Kalau ada seorang perempuan. Meninggal dunia. Lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya. Maka itu ciri-ciri istri penghuni sorga. Seulang ibu. Angka linga ma dece-dece. Oi. Oi ibu. Maka dia nabita. Ya kau angka ma kunrai mati. Nah, mesi nyawanan lakena. Nah, ngeret teruk dece-dece na lakena. Maka itu ciri-ciri penghuni sorga itu yang meninggal. Jadi kalau ibu-ibu lebih dulu meninggal. Nabi Lansu minta. Kenapa cepat sekali meninggal istriku? Meskipun dia mau mulut. Tapi ku sayangi. Rasanya tidak bisa hidup ini. Tanpa istri saya. Baik sekali si Paknya Ustaz. Calon penghuni sorga itu. Tapi kalau sebaliknya. Begitu ibu meninggal. Suami masuk kantor berteriak. Merdeka! Calon penghuni nelaka itu. Kadatong itu perempuan. Akala-kala saat pulpepe. Presa terus HP-nya suaminya. Bagaimana Anda turun kena COVID suamimu? Kenapa bisa Ustaz? Setiap kau periksa HP-nya suamimu. Pasti turun imunnya. Tasilip. Mat. Mat. Uh, 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 uh. Ketika Nabi sedih. Ditinggal istri tercinta. Makanai bunga laut Allah. Eh, Jibril. Lo numai. Jibril, sini kamu. Turun kau jemput kekasih ke Muhammad. Alai. Bawai jalan-jalan. Saya mau hibur dia. Masya Allah. Nabi berduka. Diundang oleh Allah. Untuk ketemu. Masya Allah. Saya saja pernah dapat undangan. Cerama di istana wakil presiden. Itu undangan. Saya bawa pulang kampung. Saya kasih lihat semua pokok di kampung. Wakil presiden. Kita kau juli capuk. Itu baru wakil presiden undang. Sudah bangga. Bayangkan kalau Pak Bupati. Alina beliau naundaki. Naqirigaki surat. Naatiwika ki ajudanna. Naundaki Pak Bupati. Lo boleh jabatangin mandri. Baik. Masa nanya wakil pak. Padahal Pak Bupati paling lama 10 tahun. Kalau untung. Kalau tidak libat aku. Kuahin lagi Tommy. Kuahin lagi. Tapi baik ini Pak Bupati. Baik-baik. Begitu beliau tahu. Meskipun tidak diundang secara resmi. Beliau tahu. Ada Ustaz Das Ad Latif. Jam 5. Kasian dia. Sudah tunggu saya. Menunggu ulama. Bukan artis. Bagus ini Pak Bupati. Alhamdulillah. Kan nama kita Pak Bupati. Tadi kita bilang jam 9. Kalau mau maki jalan. Jalan maki. Karena beginilah risikonya jadi Bupati. Banyak kesian kegiatannya. Jadi kalau beliau nanti izin pergi. Jangan lagi bilang. Kok Pak Bupati tinggalkan? Tidak. Di tempat lain juga dibutuhkan. Kan sekarang gilirannya Pak Ustaz. Beliau sudah sambutan tadi. Dan sambutannya luar biasa. Bapak Tena mak ganti. Nah bilang di kampuk. Nah cucu Kak Matiru. Wah. Girona tanya nama cucu Mas Subba. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah. Ketika Nabi sedih. Diundang. Saya tidak usah cerita panjang lebar. Tentang Islamirat. Karena Bapak semua sudah tahu ceritanya. Diundang dan dikasih hadiah apa? Bukan puasa. Bukan haji. Bukan sakat. Tapi diundang untuk dikasih apa? Solat. Sempa jam lima waktu. Maknanya. Ketika ada masalahmu. Allah prioritaskan. Jalankan apa? Jangan kau tinggalkan Allah. Ada masalahmu. Jangan kau jauhi Allah. Ada masalahmu. Pacari Allah. Dekati Allah. Bagaimana cara dekati Allah? Paling penting. Paling utama. Solat lima waktu. Nabi lagi ada masalah. Lagi berduka ditinggal istri. Lagi berduka ditinggal kakek beliau. Allah kasih. Muhammad sini. Saya kasih kau hadiah apa? Solat lima waktu. Berarti kalau ada masalah Pak. Pak kesinggi sampai jatuh. Ada di sini tidak ada masalahnya. Ada. Ini muka-muka pun masalah sama selain ini. Siapa paling banyak masalahnya di tempat ini? Siapa? Pak Bupati. Kenapa paling banyak masalahnya? Melaksanakan janji-janji kampanye. Kapan lagi kita nasihati Bupati? Kalau kau kan tidak bisa aku nasihati Bupati. Kalau saya marah. Biar ini marah saya pulang nanti selesai. Semua punya masalah. Pak Andi. Ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Ustadz dasar. Banyak masalah Pak. Di undang cerama. Ditinggal mobil. Di tengah hutan. Di undang cerama. Berapa jam naik speed? Paling dua jam. Paling lama tiga jam. Ternyata sembilan jam. Di undang cerama. Ustadz aja dulu. Nah yang bayarkan tiket. Nanti kami ganti. Sudah kita pulang. Tidak ada yang terganti tiket. Semua itu masalah. Ada juga masalah. Kalau di undang kita di kantor pejabat. Kantor-kantor pemerintah. Lain di tanda tangan. Lain di sinang pelok. Biasa nakal begitu. Nah kasih tanda tangan kosong. Langsung aku bilang. Tulis memang di situ angkanya deh. Nanti beda kau transfer lain. Kau tutuk teken di sini. Kau kurangi nolnya satu. Semua ada masalah. Apalagi masalah. Masalah paling besar buat kami. Ini para pendakwa. Hampir tidak pernah di rumah. Saya tinggalkan istri. Hanya tinggal sampai dua jam. Pergi lagi. Saya pulang nanti. Ini paling sampai di Makassar. Jam empat. Jam enam ke bandara lagi. Sering tinggalkan istri. Sering tinggalkan anak. Sering tinggalkan keluarga. Lagi dalam perjalanan. Tiba-tiba dapat telpon. Malah asin dok. Gelisah kita mau pulang. Tapi jamaah juga menunggu. Semua orang ada masalah. Masalah paling berat buat sekarang. Saya Pak Bupati. Banyak janda-janda curhat. Kenapa kau yang riut? Tapi Pak Ustaz. Saya baru meninggal suamiku. Kasihlah doa-doa penenang. Saya balaslah. Saya kasih doa-doa dan ayat-ayat. Supaya tenang hatinya. Lama-lama-lama nabi bilang Ustaz. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang mohon maaf Ibu. Saya bukan imam. Saya pencerama. Salatullah. Alatoha Rasulullah. Salatullah. Alayasir. Salat. Kenapa penting salat? Satu. Salat adalah rukun Islam. Artinya apa? Tanda keislaman kita. Ngaku Islam atau tidak. Salat adalah penentunya. Bahkan makadena bita. Batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat. Ka-pereko. Kau demas sampahnya makadena bita. Ka-pereko. Kafir itu bukan sekedar keluar dari Islam. Kafir itu bukan sekedar tidak percaya kepada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biar kau ucapkan sahadat. Kau yakin tentang dua kalimat sahadat. Tapi kau tidak sholat. Kata Nabi kau kafir. Tuh. Jadi kalau ada yang bilang. Oh tidak penting sholat. Yang paling penting hatimu dong. Tanya siapa Nabi-Nya? Di mana dia dapat dalil itu? Kalau orang bilang yang penting hatimu baik. Maka orang pertama tidak sholat Nabi. Adakah yang karena kebaikan hatinya Nabi? Tapi Nabi baik ahlaknya. Bagus hatinya. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Jadi penting sholat. Kenapa penting? Karena dia adalah tanda keislamanmu. Dua. Kenapa penting sholat? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Bapak haji masih boleh ada kegiatan lain. Pergi haji sambil dagang. Boleh. Pergi haji lagi tawap nyanyi. Boleh. Tawap sambil nyanyi. La baik Allah. Humala baik. La baik Allah. Boleh. Puasa sambil dagang. Boleh. Menjelang buka puasa kau jual jalan kote. Boleh. Sah puasamu. Bahkan kau sambil nyanyi. Nunggu buka puasa. Boleh. Insyaplah. Wahai manusia. Bila diri bubunodah. Boleh. Sah puasamu. Mayar sakat sambil nyanyi. Boleh. Boleh. Tapi. Puhiman. Sakaku. Sah. Tapi sholat. Boleh enggak sholat. Allahu akbar. Berapa harganya telurmu. Tunggu dulu. Rp450. Tunggu. 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 Boleh enggak kau sholat sambil menyanyi. Allahu akbar. Begadang. Jangan begadang. Biling-biling. Kenapa penting sholat? Karena sholat adalah puncak penghambaanmu kepada Allah. Maknanya apa? Bapak tidak puasa. Tetap Islam. Bapak tidak haji. Tetap Islam. Bapak tidak bayar sakat. Tetap Islam. Tapi ketika kita tidak sholat. Buka Al-Quran Surah Al-Fat 29. Muhammad Al-Rasulullah. Tanda umat Muhammad itu. Rukaan sujada. Kamu lihat mereka rukut dan sujud. Maka Bapak Ibu. Selesai Israq Mirat. Berbaiki sholat. Ustaz. Kenapa ini anakku nakal? Pernyata lihat sholatnya. Kenapa ini istriku tidak mau nurut? Lihat sholatnya. Kenapa ini bisnisku gagal-gagal terus? Lihat sholatnya. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya. Orang yang baik sholatnya. Tidak mungkin. KPK saja tidak mungkin tangkap orang hanya karena dia sholat. Ditangkap KPK dari saat latihan. Kenapa? Karena dia rajin sholat lima waktu. Tidak. Apalagi Allah. Maka saudaraku ketika ada masalahmu. Kenapa saya daftar-daftar dan lulus pegawai negeri? Perbaiki sholatmu. Kenapa saya sudah sekian tahun tidak diangkat-angkat kepala dinas? Perbaiki sholatmu. Pun kalau ada kau mau dan Allah tidak kasih kau berarti apa yang kau minta tidak baik. Pak kesini baik sampai jamuhus. Ada yang sakit disini. Asam urat sudah dokter kemana-mana anda sembuh-sembuh. Memang bukan dokter kasih sembuh kamu. Siapa yang sembuhkan penyakit kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dokter yang kasih sembuh manusia. Mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi buktinya berapa banyak juga dokter yang sakit bahkan tidak bisa obati dirinya sendiri. Makanya bapak-bapak pakai singgis sampai jatuh. Saya kasihkan contoh. Ini urusan dunia kecil. Ini Pak Bupati. Beliau punya ajudan. Ya beliau. Kau nak obi ajudan lah. Ajudan! Ya rauh judangi. Namun mati dia tak perlu lupa. Biar itu ada jalan kote. Kira-kira ada ajudan dipanggil. Ajudan! Tunggu dulu Pak. Coba. Bagaimana hidup tidak susah? Bapak berdoa! Ya Allah! Perbaiki ekonomi. Ya Allah sembuhkan penyakitku. Ya Allah bahagiakan kami. Allah dengar itu do'amu. Nangkali gak mana puangnya? Maka dan puangnya. Hayya al-al-falah. Eh lo nama. Lo nama. Walikku ya remusapai. Walikku ya remilau. Lo nama. Itu artinya hayya al-al-falah. Meku. Meku. Walikku. Tapi kalau Allah ya al-al-falah. Apa kita bilang? Tunggu. 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 Pengelih. Maka dipuangnya rusuk. Di mana pengelihmu? Maka ibu bapak. Saudara-saudara sekalian. Perbaiki sholat. Kalau sholat baik. Kecil buat Allah. Kasihkan dia apa ya? Saya sudah sholat ustaz. Jangan cukup sampai di situ. Mari. Sholat jamaah. Alhamdulillah. Masjid kita cantik. Saya terpersona. Ayo keras. Ala Tuhan. Ayo keras. Keras. Salatu. Salamullah. Habibinlah. Ibu bapak. Saudara-saudara sekalian. Hukumannya. Satu. Buka Al-Quran. Surah Al-Hajj. Ayat 47. Di situ Allah jelaskan. Satu kali kau tinggalkan sholat. Allah hukum kalian. Satu hari di neraka. Berapa yang disebut satu hari di neraka? Seribu tahun dunia. Jadi kau dah. Mas sampai jasubu. Nak bos. Siaso kau itu no ke neraka. Siangnya sesiaso. Sisa putau lino. Jadi kalau lima kali. Tidak sholat satu hari semalam. Lima ribu tahun kalian dibakar api neraka. Lima ribu. Ada di sini. Seratus lima puluh tahun umurnya. Ada. Lapan puluh saja paling gak agama kau. Malinu no. Kau bantumu kau kira istri. Tidak. Ayo. Angganti hati. Pikirkan bagi mereka ini malas sholat. Nabi bersabda. As-sholatu miptaul khair. As-sholatu imanuddin. As-sholatu miptaul jannah. Sholat itu kunci kebaikan. Sholat itu kuncinya sorga. Sholat itu tiang agama. Tidak ada sholat. Tidak ada tiang agamamu. Tidak ada sholat. Tidak ada kunci sorgamu. Tidak ada sholat. Tidak ada kunci kebaikannya. Maka begitu kalian tidak sholat. Allah perlihatkan semua pahalamu. Hei dashat. Ini puasa ramadhanmu. Empat puluh tahun kau kuasa. Ini hajimu dua kali kau haji. Ini umramu empat kali umroh. Ini kau punya sedekah. Ini kau bangun masjid. Ini silaturahmimu. Ini papa bukamu. Banyak amalmu. Kegi goncina. Apa kuncinya? Sholat lima waktu. Tidak ada. Allah berfirman. Semua amalnya dihapus. Hati-hati kalau bapak tidak sholat. Ini gagah gunanya. Pertama kali bapak diperiksa ketika sudah masuk dikubur. Bukan haji. Bukan sedekah. Bukan sakat. Pertama kali diperiksa di akhir dikubur. Nanti sholatnya. Maka dia nabi tak ya kau makasih sampai jana. Amalak amalak madacena. Ini para samanan ini. Kau dia makasih sampai jana. Amalaknya langsung dihapus. Tidak ada gunanya. Hati-hati. Itulah sebabnya ketika orang mau sholat. Malaikat berusaha menggagalkan. Karena sholat adalah kunci dari semua kebaikan. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang sudah rajin sholat. Alhamdulillah. Tapi yang belum sholat. Hati-hati. Kita juga yang sudah sholat. Perbaiki lagi kualitasnya. Jangan sampai sholat. 30 tahun sholat. Tapi masalah tidak mau berhenti dalam hidup. Kenapa? Karena kita main-main sholat. Allah. Allah. Alhamdulillah. Tidak ada orang sholat. Tidak ada orang sholat. Itu ketemu Allah begitu. Ada juga yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Kita ketawa karena ku bayangkan dirimu sendiri. Ada juga sholat standar samping. Ada juga sholat kul-kul. Kemas samping. Kul-kul. Bila baca. Malah situ apa itu? Allahu Akbar. Saya tanya ini. Kenapa ku cepat sekali sholat. Tidak sampai 3 menit. Apa yang bilang? Ku hafal mustas. Sudah lebih 10 tahun jadi ku hafal. Kalau soal hafal sholat. Bilang ku saja. Allahu Akbar. Tuhan bacaannya sama di kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Tidak ada gunanya isramirat begini. Kalau bapak belum memperbaiki sholat. Saya yakin saudara-saudaraku. Orang wajah. Bagus agamannya. Rajin sholat ini. Tapi mari. Perbaiki kualitas sholat kita. Baju jangan itu juga dipakai menjudi. Itu dipakai mencuci. Itu dipakai memasak. Itu dipakai ke sawah. Itu juga dipakai tidur. Itu dipakai ke toilet. Pakai lagi sholat. Salah. Tapi tidak. Bukan salah. Tapi membuktikan bapak tidak serius menghadap kepada Allah. Usaha kekurah utama ke masam pajak. Seliru wa juta. Khusus diketemu dengan Allah. Ada yang tanya saya. Ustaz. Boleh itu sholat tidak pakai celana dalam? Bapak-bapak tanya begitu. Boleh. Tapi bayangkan itu kalau rumpu kok. Talipu. Dia ketawa ini. Ibu-ibu ini besar laki-laki. Mudah-mudahan. Selesai sholat. Selesai sholat mirat ini. Mari. Perhatikan kualitas sholat kita. Yang kedua. Selesai sholat mirat ini. Jangan puas hanya dengan sholat lima waktu. Baik sholat lima waktunya. Bagus sholat-sholat sunnahnya. Baik tata cara pelaksanaan sholatnya. Jangan puas sampai di situ. Ayo hidupkan sholat jamaah. Alhamdulillah. Saya kemana-mana di singkang ini pak. Di wajah ini. Alhamdulillah. Selalu rabi masjid. Apalagi kalau subuh. Penuh pak. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang ada di dalam. Orang tu yang sudah pensiung. Yang buka-buka sakaratil maut. Seperti ini. Akhirnya sampahnya subuh. Lomba batu. Anak muda. Hidupkan jamaah masjid. Sebagai motivasi buat adik-adik sekalian. Ini Ustaz Dasat Latif. Sejarah perjalanan hidup saya. Tidak pernah sekolah pondok. Tidak pernah masuk hafiz. Tidak pernah hafal Quran. Saya SD, SMP, SMA. SMA ke jurusan fisika. S1, S2, S3 komunikasi. Saya ngajar di UNASOSPOL. Bayangkan. Apa mata kuliah saya ajar? Teknik olah pokal. Apalagi saya ajar? Fotografi. Cara foto. Apalagi saya ajar? Teknik lobby dan presentasi. Tapi Alhamdulillah. Bisa jadi Ustaz. Yang seperti Pak Bupati katakan sekarang. Tidak ada kalah banyak penontonku di Youtube. Sekarang sudah lebih 200 juta. Apa sebabnya kira-kira? Karena saya belajar di masjid. Saya tidak pernah pondok. Tapi saya rajin ke masjid. Maka ada di sekalian. Kalian yang masih nuntut ilmu. Kalian yang masih mau mencari masa depan. Membindah masa depanmu. Ayo. Hidup kau di masjid. Kalau kau urusi masjid. Insya Allah. Allah yang urus hidupmu. Kecil buat Allah kasih kau pegawai negeri. Kecil buat Allah kasih kau rumah. Kecil buat Allah kasih kau mobil. Eh. Dekati Allah. Datang kau di masjid. Sholat kau di masjid. Pernah ke penjara? Pernah? Lihat-lihat itu film-film di penjara. Susahnya itu masuk penjara. Itu penjara di Gunung Sari, Makassar. Baru datuki. Uh. Ada pengamannya di situ. Polisi sama Satpul. Eh. Aduh. Security. Pintunya dijaga polisi. Masuk baru 5 meter jalan. Pintu lagi. Bagarnya. Besi baja. Jalan lagi 10 meter. Pintu lagi. Besi baja lagi. 5 pintunya. Besi. Baru bisa masuk. Ketemu penjara. Tapi. Meskipun susah begitu masuk penjara. Banyaknya penguminya di dalam. Penuh pun. Masjid. Tidak ada penjaganya. Buka 24 jam. Tapi kenapa masjid sepi? Itulah sebabnya adik-adik. Kalau ada yang bilang susah masuk surga. Salah kundi. Masuk satama surga ustaz. Salah kok. Ya rumah susah matama neraka. Susah masuk surga. Tidak. Yang susah masuk neraka. Kenapa bisa ustaz? Judi. Judi. Bayar atau gratis? Bayar. Narkoba. Bayar atau gratis? Bayar. Bersina. Bayar atau tidak? Bayar. Korupsi? Ditangkap polisi. Semua itu pintu masuk neraka. Dibayar pak. Berjamaah? Gratis. Puasa? Gratis. Ngaji? Gratis. Pengajian? Gratis. Sikir? Gratis. Nek haji? Kalau mampu. Mampu pak kok. Dan itu semua mengantar kalian masuk ke dalam surga. Maka dari sekalian Bapak Ibu. Ayo. Hidupkan sholat jamaah. Biasanya orang malas sholat jamaah. Kalau masjidnya tidak cantik. Penceramanya juga kadangkala. Neraka saja terusnya cerita. Mulai salam pertama sampai terakhir. Neraka saja dicerita. Kau dibanting. Dilipat. Ditusup pantakmu. Dikunting. Kita bilang anak muda. Jauh aku misik. Bikin takut takut. Ayo. Maka Alhamdulillah. Ada keluarga kita. Andai tolan kita. Si jita. Si kamput tak. Bangun masjid yang cantik ini. Masya Allah. Pak. Kalau Bapak bangun masjid. Datang saja ke masjid itu sudah dilindungi. Di Padang Masar masuk tujuh golongan dilindungi. Apalagi kalau Bapak bangun masjid. Kalau Bapak belum bisa bangun masjid. Cara makmurkan masjid. Datanglah sholat berjamaah di masjid. Ibu Bapak saudara-saudara sekalian. Banyak yang mau disampaikan. Tapi waktu yang terbatas. Insya Allah. Lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Hikmat terpenting dari islam mirad ini. Sholat. Dik gagagunana poleki imam mirajah tiap tahun. Selalu dengar ceramah. Tapi sholat tak belum bagus. Tidak ada gunanya. Pun kalau kita sudah sholat. Mari tingkatkan kualitasnya. Perbaiki rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kalaupun sudah lengkap semua rukun dan syaratnya. Jangan puas sampai disitu. Mari lengkapi. Dengan datang sholat berjamaah di masjid. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Inilah tausia kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Bapak ibu saudara-saudara. Terima kasih.